Setelah kita mengetahui kelebihan dari kedua konsep tersebut, muncullah pertanyaan Bagus yang mana antara procedural atau object-oriented programming? Menurut saya tidak ada yang bagus karena masing-masing kedua konsep tersebut punya kelebihannya sendiri Jadi kalau teman-teman membuat program yang sangat sederhana dan dikerjakannya sendiri, maka kalian pilih gaya procedural Tapi kalau kalian ingin membuat program skala besar dan dikerjakan oleh banyak orang, maka object-oriented lah yang cocok buat kamu Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang konsep OOP pada PHP Dimana disini saya akan ngasih tahu apa saja basic yang harus kita pelajari untuk mengikuti kelas ini Tentu di materi ini konsepnya akan kita bagi menjadi dua bagian Yang pertama kita akan mulai dari basic atau konsep object-oriented dasar Karena basic ini merupakan landasan buat kalian untuk belajar ke tingkat berikutnya Lalu nanti kita akan coba membahas tentang object-oriented lanjutannya Yaitu bagian advanced dan itu cukup menarik karena hampir semua framework sudah menggunakan object-oriented yang lebih advanced Di bagian basic ini pertama kita akan coba membahas poin tentang kelas dan objek Karena di dalam object-oriented PHP pembahasan tersebut tidak bisa kita pisahkan dan sangat penting untuk kita pahami Lalu yang kedua kita juga akan belajar mengenai property dan method Terus nanti kita pun akan belajar tentang constructor Nah ini juga sangat penting bagaimana caranya supaya object yang kita buat nanti sudah bisa memiliki sifat defaultnya Atau karakter bawaannya Kita bisa pakai constructor Lalu ada tentang inheritance atau pewarisan Dimana sebuah kelas atau objek bisa saling mewarisi datanya Atau perilaku satu sama lain Kemudian kita juga akan membahas tentang visibility access modifier Dimana data-data yang sudah kita buat tidak sembarangan diakses oleh bagian lain dari program kita Nanti kita akan mengetahui apa itu public, private, atau protected Jadi nanti data-data kita yang ada di dalam kelas atau di dalam objek akan jauh lebih aman Terus ada lagi materi mengenai konsep yang dinamakan dengan setter dan getter Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya kita juga nanti akan belajar tentang static method Dan bagaimana cara kerjanya Jadi itu dia semua basic-basic yang akan kita pelajari di kelas ini Semoga teman-teman disini bisa memahami materi basicnya Supaya kita bisa lanjut ke bagian OOP tingkat lanjutnya Pokoknya nanti kita akan coba jelaskan satu persatu secara detail Poin-poin yang sudah saya rangkum disini Terima kasih Terima kasih